selamat menikmati saudara yang saya muliakan marilah kita terus memateri iman kita memateri pikiran kita memateri jasad kita untuk terus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar pintu taufik tidak pernah ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala pintu taufik, pintu hidayah selalu dibukakan oleh siapa saja yang mau dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala tapi ada penyebab pintu taufik pintu hidayah pintu bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala tertutup rapat bagi orang-orang yang melakukan tujuh hal ada nasihat mulia dari seorang waliullah seorang ulama yaitu Syekh Sakik bin Ibrahim beliau memberikan penjelasan kepada kita bahwa ada enam penyebab pintu taufik itu ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala pintu hidayah itu Allah tutup rapat-rapat bagi makhluknya beliau katakan ogliqa bagi orang-orang yang melakukan bagi orang-orang yang melakukan min sitati asyia'a ditutup pintu taufik untuk para makhluk untuk hamba-hamba untuk hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu dari sebab enam perkara enam hal yang pertama Mereka sibuk dengan ni'mat-ni'mat yang Allah berikan kepada mereka tapi dia lupa bersyukur atas kerunia ni'mat yang Allah berikan kepadanya Mereka sibuk dengan ni'mat-ni'mat yang Allah berikan kepadanya ni'mat kecil ni'mat besar mereka sibuk tapi lupa bersyukur atas ni'mat-ni'mat yang Allah berikan kepadanya dengan dia lupa bersyukur Allah tutup pintu taufiknya yang kedua وَرَغْبَتُهُمْ فِي الْعِلْمِ وَتَرْكُهُمْ الْعَمَلَةِ Mereka senang menuntut ilmu senang mencari ilmu senang di dalam hal aspek keilmuan tapi tidak pernah mengamalkan tidak ada implementasi tidak ada penjabaran tidak ada aplikasi dari ilmu yang dia pelajari mencari ilmu setinggi-tingginya tapi dia lupa untuk mengamalkannya maka dengan sebab dia lupa mengamalkan ilmunya maka Allah s.w.t tutup pintu taufiknya yang kedua yang ketiga dia cepat sekali melakukan dosa secepat dia melakukan dosa itu tapi dia lupa lalai lengah mengundur-undur untuk bertawabat kepada Allah s.w.t di saat dia mengundur tawbah lalai untuk tidak bertawabat kepada Allah s.w.t setelah dia melakukan dosa-dosa maka Allah tutup pintu taufik hidayahnya yang berikutnya adalah dia merasa senang bangga bersahabat berteman berkolega dengan orang-orang yang salih berteman bersahabat join bersama orang-orang yang salih orang-orang yang dekat kepada Allah s.w.t tapi dia lupa meninggalkan apa yang memang dilaksanakan oleh para ulama orang salih itu dia tidak pernah mau mengikutinya dia bersahabat dengan orang salih tapi tidak melikuti perilaku orang-orang yang salih maka Allah tutup pintu taufik hidayahnya bagi orang yang bersahabat dengan orang salih tapi dia tidak mengikuti perilaku akhlak moralitas orang-orang yang salih yang berikutnya mereka 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 memang belakangi dunia tidak begitu berorientasi kepada dunia tapi anehnya mereka ikut orientasi dunia ikut arus duniawi ini juga menyebab orang yang tidak akan mendapatkan taufik dari Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala senang bahkan benci terhadap aspek-aspek dunia tapi perilakunya mengikuti arus-arus duniawi yang melalaikan dirinya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang terakhir kata beliau adalah wa iqbalul akhirati alaihim wahum mu'riduna anha mereka senang melakukan hal-hal yang menuju akhirat senang melakukan hal-hal kebaikan tapi mereka berpaling dari orientasi akhirat kelihatannya rupanya seperti pelakukan akhirat tapi pada prinsipnya dia lalai dia lengah dia lupa bahwa orientasinya bukan akhirati tapi duniawi itulah enam hal yang menyebabkan pintu taufik Allah tertutup bagi hambanya mudah-mudahan kita tidak termasuk diantara yang enam hal ini dan kita terus mendapatkan bimbingan taufik hidayah Allah subhanahu wa ta'ala amin amin Allahumma amin adanallahu wa iya'akum ajma'in wallahul mu'afiq wal hadi ilah sabir rasyad wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati